Intro Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama Pemirsa menanggapi kasus protes yang dilayangkan Change Indonesia karena tidak diperbolehkan menggunakan gedung Indonesia mengugat untuk kegiatan bersama Baca Pres Anies Baswedan Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin mengungkapkan alasannya menurut Bey Mahmudin sesuai aturan KPU fasilitas pemerintah tidak dapat digunakan untuk kegiatan kampanye politik Baru-baru ini organisasi Change Indonesia menyatakan kemarahannya karena izin mereka untuk menggunakan gedung Indonesia mengugat tiba-tiba dicabut saat pihaknya mengundang Baca Pres Anies Baswedan Hal tersebut ditanggapi tegas PJ Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin Menurutnya kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan di gedung Indonesia mengugat karena ada atribut yang menyatakan dukungan terhadap Baca Pres Bey menegaskan sesuai aturan KPU fasilitas pemerintahan salah satunya gedung Indonesia mengugat tidak boleh digunakan untuk sarana kampanye politik Bey pun menjanjikan pihaknya akan segera merilis fasilitas mana saja yang tidak diperbolehkan untuk sarana kampanye politik setelah berdiskusi dengan Bawaslu dan stakeholder terkait lainnya Saya kira juga Bapak Anies sebagai mantan gubernur, mantan menteri juga paham bahwa ada aturan yang harus digunakan oleh para ASN ini di mana mereka mengatakan baliho-baliho dengan tulisan capres-cawapres dan sudah jelas bahwa aturan KPU melarang adanya pelaksanaan yang bersifat seperti kampanye selama sebelum kampanye dan dengan demikian teman-teman ASN ini, ASN dari Paliwisata dan Kepadaian ini hanya mendapatkan aturan dengan menurunkan baliho dan memberikan konfirmasi ulang kepada pemohon bahwa ternyata ini tidak diskusi, ada politiknya kemudian informasi dari Kepalitas Polisi dan Pemudayaan pemohon meminta maaf dan ada kesalahan dan disampaikan bahwa berarti izin kami mencabut dan disitu pemohon mengerti tetapi besoknya Pol Restor Bandung berkoordinasi dengan dinas Pemudaya Papus Jawa Barat menyampaikan bahwa peserta acara sudah menuju gedung ini sementara dan dinas-dinas berkata-kata-kata ekonomi dasar memberikan izin tapi hanya dihalangkan. BEI pun mengungkapkan jika kegiatan yang dilakukan hanya berbentuk dialog tanpa embel-embel dukungan kepada salah satu bakal calon presiden, kepala daerah maupun legislatif, fasilitas yang dimiliki pemerintah bisa dipergunakan. Budi Hartati, Bandung.